Siang hari ini, hari yang sangat berbahagia bagi kami, kita BSSI, bangsa Indonesia juga, dan juga saya mewakili keluarga besar BSS Sumarang. Siang hari ini sangat berbahagia karena kami mengantar salah satu pemain terbaik kami, Rata Ma'arhan yang merupakan andalan timnas Indonesia untuk selanjutnya masuk tahapan berikutnya untuk terbang ke Jepang. Tahapan-tahapan segera dilalui oleh Rata Ma'arhan melalui ke pengurusan bisa dan lain-lain sebagainya. Tapi kami dari keluarga besar BSS Sumarang mengucapkan terima kasih sehat dan dukungan dari warga bangsa Indonesia juga, dan tidak lupa, ketu mohon lapor, bahwa keberhasilan kami membina Rata Ma'arhan ini tidak lepas dari program yang ditanahkan oleh petua umum. Selama beberapa tahun, Liga 1 menggelar EPA 16, EPA 18, EPA 20. Boleh dong kita minta tepuk tangan? Program itu bukan program yang main-main, itu program yang benar-benar menghasilkan. Dan nyatanya hari ini kita berhasil mengobitkan atau mengekspor pemain untuk setingkat kualitas Liga yang cukup tinggi, yaitu Liga Jepang di Asia. Ini tidak main-main. Mudah-mudahan ke depan akan keluar rata ma'arhan-rata ma'arhan yang lain. Berkat program EPA 16, EPA 18, 20 ini. Terima kasih. Karena tanpa ada dukungan, pembinaan dari organisasi yang sebaik ke ini, Liga Jepang tidak mungkin dapat menerima pemain terbaik dari Hibur Kulipi Indonesia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Mr. Wakabaya Sita Kahirom. Hanya satu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Arhan, itu saya sangat terkesan bahkan keberanian Bapak Arhan. Pindah ke luar negeri, pindah ke liga yang lain, apalagi bahasa, budaya, dan tata kurama semua berbeda, membutuhkan keberanian yang sebesar-besarnya. Saya sangat terkesan. Saya yakin semua yang berada di sini itu melihat Bapak Arhan di kebanggaan bagi masyarakat di Indonesia dan di Bapak Arhan di Indonesia. Tapi saya yakin juga Bapak Arhan akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jepang juga. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Superbo ID.